Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita Legend of Xianwu atau Legend of Martial Immortal yang diadaptasi dari novel Xianwu di Zune. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Di langit berbintang, para penonton telah berhamburan dan melarikan diri, berguling dan merangkak, takut Kaisar Semu Taoti akan menjadi gila dan menelan mereka. Tubuh pria ini terlalu besar, bahkan bintang-bintang hanyalah buah persi kecil di depannya yang berani tinggal. Sejak itu, langit berbintang yang ramai menjadi kosong dalam sekejap. Tubuh Zudi Taoti sedikit bergetar, menyusut dengan cepat, dan berubah menjadi sosok manusia lagi, dengan wajah puas, sepertinya dia kenyang. Menelan bintang dan memakan tanah yang disamarkan hanya dilakukan oleh klan Rakus, mereka tahu apakah mereka akan menderita gangguan pencernaan. Semut Zudi Taoti menyeringai dengan muram, alam semesta di tubuhnya berputar, menghancurkan bintang-bintang, dan ingin menyempurnakan Yechen dengan kuat. Pukul, pukul sampai mati. Kata-katanya bergema dari perutnya, dan lolongan serigala sangat keras. Bagaimana mungkin, Zudi Taoti tidak bisa menahan rasa kagum. Perut Taoti bukanlah lelucon, bahkan jika orang suci yang hebat ditelan, sama sekali tidak mungkin untuk bertahan hidup, apalagi orang suci. Saat dia tercengang, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di perutnya, yang menembus kesum-sum tulang. Sebelum dia bisa melihat ke dalam, sebuah lubang berdarah muncul di perut bagian bawahnya, dan sesosok tubuh keluar dari tubuhnya, itu adalah Kaisar Song. Zudi Taoti terkejut, dia mundur, darah menyembur dengan liar. Ini belum berakhir, dan dalam sepersekian detik, dadanya juga meledak, lubang berdarah pecah, dan darah segar menyembur keluar. Sosok lain, Raja Chu Jiang, bergegas keluar dari tubuhnya. Yang paling ganas adalah Qin Guang Wang, yang memukul perut Taoti sampai ke kepala, dan bergegas keluar dari topi Tian Ling Taoti. Gambarnya berdarah, darah rakus, berceceran di langit berbintang yang luas. Tubuh Zudi Taoti berkembang menjadi kabut darah, hanya menyisakan roh primordial ilusi yang melarikan diri. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Rao Zudi lengah. Dia sangat luar biasa sehingga dia menelan bintang dalam sekali teguk, tetapi dia tidak menyangka ada tiga Kaisar Semu yang tersembunyi di perutnya. Bayangkan saja, betapa nyamannya Kaisar Sanzun menyerang dari perutnya, dan lumayan juga jika tubuhnya hancur, sehingga nyawanya bisa diselamatkan. Apakah kamu bahagia? Ye Chen berdiri di timur dengan pedang di tangannya, menunjukkan dua baris gigi putih, tersenyum pada Kaisar Taoti. Yama dari tiga aula juga menyetujui secara diam-diam, satu selatan, satu utara, satu barat. Mereka berempat mengepung jiwa Zudi Taoti di empat arah, tiga roganas, satu pencuri yang tertawa pantas dipukuli. Tunggu, siapa itu? Zudi Taoti sangat marah. Keluarga kerajaan Rakus yang agung, Biksu Kwasi Kaisar Sejati, tidak pernah menderita kerugian sebesar ini sejak debutnya. Salah perhitungan, salah perhitungan serius, meremehkan Ye Chen, seorang suci kecil. Untungnya, orang itu tidak dimurnikan, tetapi diserang balik, dan tubuhnya hancur menjadi abu, hanya menyisakan roh primordial ilusi yang melayang-layang. Tidak masalah siapa kita, yang penting kamu tidak bisa pergi. Raja Qin Guang mendengus dingin, dengan cahaya dingin di matanya. Kalau begitu datanglah, Zudi Taoti meraung marah, meski hanya roh primordial yang tersisa, itu masih menakutkan, dan hendak berubah menjadi tubuh Taoti lagi. Cara Kaisar merepotkan, Raja Chu Jiang dan Kaisar Song mencubit segel mereka satu demi satu, dan satu emas, satu perak, dan dua cahaya dewa jatuh langsung dari Tian Xiao. Taoti, yang akan berubah menjadi tubuh utamanya, ditembak kembali ke bentuk manusia dalam sekejap oleh dua cahaya dewa emas dan perak, dan roh primordial menjadi jauh lebih transparan. Yan Luo mewarisi cara keabadian Kaisar, jadi itu hanya lelucon. Pada saat yang sama, Raja Qin Guang naik ke langit, dan banyak seni rahasia dan kekuatan gaib berevolusi, menyatu dengan satu jari, dan menusuk Taoti, kuasi Kaisar. Zudi Taoti dipukul, bagian tengah alisnya ditusuk, dan lautan sen runtuh. Awalnya dalam keadaan roh primordial, itu rusak parah akibat kehancuran, api roh primordial goyah, dan hampir padam, dan tidak dapat menahan badai sekecil apapun. Sudah berakhir, serangan Ye Chen tiba, 99 dan 81 dewa bergabung bersama dan menebas Taoti, kuasi Kaisar. Tidak, tidak, tidak. Mata Zudi Taoti menonjol, pupil matanya mengerut, wajahnya pucat, dan matanya penuh dengan kengerian. Kelas kuasi Kaisar juga takut mati, berbau kematian, dingin sampai ke tulang. Namun, waktunya telah tiba, Ye Chen membuat pukulan yang menentukan, menargetkan tubuh Yuan Shen aslinya, dan memadamkan api Yuan Shen-nya. Kerakusan Zudi yang rakus dimusnahkan, dan roh primordialnya runtuh, disertai raungan. Hanya ketika dia sekarat, dia tahu apa itu penyesalan-penyesalan seharusnya tidak bermoral, meremehkan Ye Chen, dan membawa bencana membunuhnya. Ini tidak bisa disiasiakan, alis Ye Chen terbuka lebar, dan pusaran muncul, menelan kekuatan roh primordial Taoti. Sapi kui di Tungku tidak akan pernah diam, roh primordial dari kuasi Kaisar Taoti adalah tonik melawan langit, dan itu pasti diciptakan secara kebetulan. Adapun Yama dari Aula Ketiga, dia menatap tubuh Taoti. Sangat disayangkan bahwa mereka bertiga memiliki tubuh dunia bawah, mereka dapat mengambil hal-hal dari dunia bawah, tetapi mereka tidak dapat mengambil hal-hal dari surga, hukum membatasi mereka. Ngomong-ngomong, aku tidak bisa mengambilnya, itu milikku. Ye Chen berlari, tertawa, dengan sangat sadar, dan langsung mengambilnya. Wajah Sandian Yan Luo menjadi hitam, dan dia mencoba melakukan preman bebas lagi dan lagi, tetapi dia masih tidak bisa mendapatkan apa-apa, dan seluruh tubuhnya sakit karena marah. Jangan pedulikan detail itu, ayo, minum dan minum, jangan terlalu sopan, urus saja. Ye Chen tertawa dan menyajikan anggur satu persatu. Itu hampir sama, Yan Luo mendengus dingin, tidak sopan. Senior di huang telah memberi saya pesan, tanya Ye Chen. Lupakan jika kamu tidak mengatakannya. Raja Qin Guang menjentikan slip giyok, yang disegel dengan cahaya abadi, yang diintegrasikan ke dalam tubuh Ye Chen. Apa ini? Ye Chen melihat ke dalam tubuhnya, tetapi tidak dapat menemukan cahaya perih, hanya merasa ada kekuatan misterius yang bersembunyi di tubuhnya. Kaisar berkata, berhati-hatilah dengan pedang Zhuxian, cahaya perih ini akan membantu memenahan serangannya, kata Raja Chu Jiang dengan santai. Pedang Xian Xian, ekspresi Ye Chen menjadi dingin saat mendengarnya. Untuk mengatakan bahwa yang paling dia benci adalah pedang Zhuxian, yang menghancurkan satu demi satu tubuh suci, dan iblis surgawi banyak hubungannya dengan itu. Kekhawatiran di huang bukannya tidak berdasar, Zhuxian Jian Qiang sangat menakutkan, dihantui oleh hantu, dan selalu suka merencanakan secara diam-diam. Keberadaan seperti ini adalah yang paling merepotkan, dan saya bahkan tidak bisa tidur nyenyak, jika saya tidak memperhatikan, kepala saya akan hilang. Ayo pergi, setelah minum sepoci anggur, Sandian Yan Luo menepuk pantatnya dan berbalik, berjalan keluar dengan satu langkah, dan masing-masing melebur menjadi abu. Ye Chen juga mengumpulkan pikirannya, segera berbalik, dan menghilang. Tidak heran jika klan Tauti tidak menjadi gila ketika kuasi kaisar dihancurkan, seseorang akan datang setelah waktu yang singkat, dan itu pasti kuasi kaisar. Benar saja, dalam waktu tidak kurang dari satu jam, ada sosok yang turun di langit berbintang ini, satu hitam dan satu putih, dua lelaki tua, penuh semangat dan darah. Mereka semua-semu tingkat kaisar, pelahap keluarga kerajaan, dan amarah mereka mengguncang langit berbintang. Tetapi pada saat ini, Ye Chen tidak tahu seberapa jauh dia telah melarikan diri, menyempurnakan roh primordial Tauti, melahap tubuh fisiknya. Sekali lagi, basis kultifasinya berdenyut, dan dia akan segera menerobos, dan bahkan puncak kemacetan ditekan olehnya. Penindasan jangka panjang pasti akan merusak fondasi. Lebih baik mencari tempat yang bagus untuk menembus alam, Kui Niu mengingatkan. Aku akan menemukan tempat yang bagus. Ye Chen tersenyum licik. Melihat senyum abnormal Ye Chen, Kui Niu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Sebagai kakak tertuanya, dia paling tahu tentang buang air kecil Ye Chen. Apa yang ditekan Ye Chen bukanlah bidang kultifasi, tetapi hukuman Tuhan. Betapa mengerikan malapetaka tubuh suci itu, dia telah melihatnya sebelumnya. Memikirkan kembali pertemuan besar 10 ribu ras saat itu, ketika Ye Chen menerobos ke dunia orang suci dan menyebabkan empat kaisar merampok langit, semua 10 ribu ras dihancurkan dan berlari dengan liar. Sekarang, untuk menerobos raja semu, pemandangannya pasti sangat besar. Jika tidak dijaga seragam, itu juga akan menarik merek kaisar, bahkan lebih dari dulu. Bayangkan betapa semaraknya jika dia pergi ke klan prasejarah untuk melintasi bencana, bencana hari ini lebih mengerikan daripada jutaan tentara itu. Baja yang bagus digunakan pada bilahnya. Ye Chen tersenyum tulus. Jangan bicarakan ini, kamu adalah seorang master, ajari aku. Kui Niu menggosok tangannya dan tertawa, senyumnya tak tahu malu. Lalu, Ye Chen memandang Kui Niu dengan penuh minat. Kalau begitu, beri aku darah dari orang-orang dunia bawah. Jika kamu tidak menginginkan seorang pria, kamu dapat memilih seorang wanita. Jika kamu tidak ingin menjadi jelek, kamu dapat memilih yang cantik. Kui Niu tersenyum dengan sedih, tidak apa-apa untuk datang dan tidur dengan tangan memelukku. Sudah waktunya untuk tidur. Mendengar kata-kata ini, Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya, dan memandang Kui Niu dari atas ke bawah, dengan ekspresi penuh arti di wajahnya dan makna yang dalam-dalam kata-katanya. Kamu benar-benar kakakku, saya pikir saya cukup tidak tahu malu, tetapi saya tidak berharap Anda lebih baik dari saya. Mengabaikan Kui Niu lagi, Ye Chen berbalik dan melarikan diri keluar angkasa, menyelinap ke dalam kehampaan, dan melanjutkan perjalanan, perjalanan masih jauh. Ditungku, Kui Niu masih memikirkan hal-hal indah, tersenyum lurus ke bawah. Langit berbintang sangat dalam dan luas, dan Ye Chen tidak pernah berhenti. Sering ada biksu yang melarikan diri, tetapi ras prasejarah tidak melihat satupun dari mereka, dan Ye Chen benar-benar kesal menemukan mereka. Baru pada siang dan malam keempat terjadi fluktuasi besar ditungku tembaga. Itu adalah Li Changsheng, yang selamat dari lima penurunan surga dan manusia. Pada saat ini, dia adalah orang suci sejati, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya ilahi yang cemerlang. Kui Niu membungku, menatap kedua mata banteng bulat itu, dan menatap lurus ke arah Li Changsheng, yang semuanya berbulu. Kamu, kamu, Li Changsheng tersenyum datar, mundur tanpa sadar, terutama karena mata Kui Niu, pencuri itu tidak normal. Panggil saja aku kakak Niu. Kui Niu menepuk bahu Li Changsheng, dan berkata dalam-dalam, di masa depan, aku akan melindungimu kakak. Uh, Li Changsheng terbatuk, dia selalu merasa bahwa sapi ini sangat tidak dapat diandalkan, dan lebih nyaman bergaul dengan Sein Ye Chen. Aku di sini untuk bisnis. Ketika keduanya terhibur, Ye Chen membuka mulutnya, melarikan diri ke ruang kosong, dan langsung pergi ke langit berbintang. Mendengar ini, mereka berdua bersandar pada mulut tripod satu demi satu, melihat ke sana. Di langit berbintang itu, awan dan kabut bergulung, aura prasejarah melonjak, raungan berlanjut, roh jahat mengamuk, dan darah menghujani seluruh langit. Itu adalah klan besar prasejarah dan sunyi yang memberontak, monster besar seperti gunung, dengan mata seperti tong anggur besar, sangat kejam. Hantu, mata Ye Chen menyipit menjadi garis, dan dia sepertinya mengenali ras itu, yang juga merupakan salah satu kelompok makhluk pertama di dunia. Dalam arti tertentu, Gui Ji-e lebih haus darah daripada Kiong Ki-woo, dan dia telah menyebabkan terlalu banyak bencana di masa lalu, jadi dia memiliki reputasi yang sangat kejam. Mereka yang terkepung adalah anggota sekte kecil dengan hanya satu raja suci. Meskipun gelombang hantu ini bukan dari keluarga kerajaan, mereka tidak berdaya untuk melawan. Bunuh, bunuh mereka semua. Gui Ji-e menyeringai, menjilat lidah merahnya, matanya merah darah, dan menelan Ren Xiu dengan sembrono. Gambar itu sangat berdarah, Ren Xiu tidak dapat berbalik, ditelan atau dicabik-cabik, dan suara ratapan bergema di langit berbintang. Ye Chen memarahi dengan dingin, dan ingin membunuh, niat membunuh yang dingin melonjak. Namun, sebelum dia keluar, dia melihat seseorang turun dari langit dan langsung mendarat di medan perang, dia tidak bisa melihat wajah aslinya dengan jelas, tetapi setelah dia jatuh, sebuah lingkaran cahaya menyebar tanpa batas ke segala arah. Halo itu sangat aneh, itu adalah metode rahasia pengurungan yang kuat. Meskipun hantu-hantu itu kuat, mereka semua diikat oleh lingkaran cahaya dan dipasang di udara, seperti patung batu. Lao Qi, kamu bisa melihat asal-usul orang itu? Tanya Kui Niu. Ditutupi oleh kekuatan kuno, teknik rahasia diperlukan untuk menerobos. Ye Chen menjawab, pasti itu adalah ras prasejarah. Ras prasejarah? Kui Niu tertegun sejenak, sedikit bingung, orang-orang dari ras prasejarah menyegel hantu dan menyelamatkan orang dari berkultivasi? Tampaknya tidak semua ras prasejarah itu buruk. Li Changsheng mengelus dagunya dan mengatakan sesuatu yang adil. Di langit berbintang, Ren Xiu sangat bersemangat ketika dia melihat hantu itu diblokir, dan mereka semua memandang orang yang menembak. Ini adalah anugerah yang menyelamatkan jiwa. Hanya saja orang itu benar-benar kabur, dan dengan penglihatan mereka, sangat sulit untuk melihat, dan mereka melihat sosok kabur dari belakang. Terima kasih, senior. Karena telah menyelamatkanku. Ren Xiu memberi hormat secara kolektif. Ayo pergi, semakin jauh kamu bisa melarikan diri, semakin baik, pria itu berkata dengan santai, dan dia berbalik setelah berbicara, keterampilan tubuhnya luar biasa. Ren Xiu maju dan ingin menanyakan namanya sehingga dia bisa membalas kebaikannya, tetapi pria itu sudah pergi jauh, dan dia ditakdirkan untuk tidak dapat mengejar. Ayo pergi, patriak Ren Xiu segera memberi perintah, dan melarikan diri dalam sekejap. Ren Xiu mengikuti dan tidak menyerang dan membunuh hantu terlarang itu. Bahkan jika mereka disegel, mereka tidak dapat menembus pertahanan para hantu, dengan waktu ini, lebih baik melarikan diri secepat mungkin. Dalam sekejap, medan perang besar langsung menjadi kosong. Guian mengertakkan gigi, dan makanan yang indah itu terlepas tanpa daya, omong kosongnya adalah mereka masih tidak bisa bergerak. Ye Chen keluar, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Hanya karena manusia tidak bergerak bukan berarti dia tidak bergerak. Jika manusia tidak bisa menembus pertahanan hantu, bukan berarti dia juga tidak bisa menerobos. Guiyu mengerutkan kening, dia bermain dengan gembira dan menelan dengan gila sebelumnya, tetapi dia tidak menyadari bahwa masih ada orang yang bersembunyi di ruang kosong ini. Pergi di jalan bersama, kamu tidak sendirian. Ye Chen mencibir, tiba-tiba melambaikan tangannya, dan menyekannya dengan telapak tangan, dengan kuat. Mata hantu itu menonjol, dan dia tidak dapat berbicara atau bergerak, jika dia ingin berbicara, dan seluruh kelompok musnah, sungguh mengharukan. Ye Chen tidak menganggur, dia berlarian dan mengumpulkan rampasan. Setelah melakukan ini, dia mundur keluar angkasa lagi, dan mengejar orang itu, terutama karena penasaran, mengapa rasprasejarah menyelamatkan orang dan berkultivasi. Di langit berbintang, pria itu kehilangan cahaya pri dan mewujudkan wujud aslinya. Itu adalah seorang pemuda, membawa labu anggur, dengan pakaian acak-acakan dan rambut acak-acakan, seperti seorang pemabuk dan bohemian. Temperamen semacam ini agak mirip dengan Xie Yun. Ye Chen tidak meremehkan orang itu, juga tidak akan meremehkannya. Dalam keadaan normal, ada dua jenis orang yang paling menakutkan, jenis pertama terlihat biasa saja, seperti manusia, tetapi sebenarnya kembali ke dasar. Ada pun tipe kedua, seperti orang yang tidak jauh, dia tampaknya tidak selaras dan tidak terkendali, tetapi dia sangat kuat sehingga orang-orang terkejut. Tujuh tua, dia tidak sederhana. Kui Niu mengerutkan kening. Tidak hanya itu tidak sederhana, itu hanya menakutkan. Mata Ye Chen bersinar keemasan, dan dia menarik napas dalam-dalam. Ini benar-benar bodoh, itu sebenarnya unikon purba, unikon api dengan darah keluarga kerajaan. Kilin hebat, Kui Niu terkejut, matanya tegak. Jadi, itu setingkat dengan naga leluhur primordial? Li Changsheng menelan ludah, merasakan darahnya berdenyut dan gemetar, tekanan darah mudah padanya bahkan lebih buruk daripada Xie Chen. Itu benar-benar menggemakan pepatah lama, orang tidak dinilai dari penampilannya. Terlihat seperti orang bodoh, tetapi memiliki latar belakang yang mengejutkan dunia. Itu unikon yang sama, tapi dibandingkan dengan yang ini, darah kaisar selatan hanyalah lelucon. Itu leluhurnya. Sungguh suatu kehormatan melihat binatang suci yang nyata hidup. Unikon dari zaman prasejarah adalah fosil hidup sialan. Kecelakaan, sungguh kecelakaan. Xie Chen terkejut. Unikon prasejarah, raksasa di antara kumpulan makhluk pertama di dunia, unikon binatang suci yang asli, berdiri berdampingan dengan empat binatang besar. Dalam hal darah, tidak ada seorang pun di surga saat ini yang dapat dibandingkan dengan Jiu Chen. Karena, garis keturunan dari tingkat yang sama dengan kilin desolet besar telah lama punah, seperti naga leluhur desolet besar dan Yuan Feng desolet besar. Selain senioritas, diperkirakan di seluruh surga, tidak ada orang yang bisa berdiri bahu-membahu dengan unikon prasejarah, bahkan kaisar pangu pun tidak bisa menandinginya. Ikut aku, apa yang ingin kamu lakukan? Pemuda itu berhenti, berbalik perlahan, dan menatap Jie Chen melalui ruang kosong. Jie Chen batuk kering dan keluar dari ruangan, tidak ada gunanya bersembunyi lagi. Jadi dia mengikuti dengan tenang, bukankah dia hanya ingin berbicara dengan seseorang? Oh, halo, Ekaristi kuno. Pria muda itu terkejut, dan berlari ke arahnya, dengan kilatan cahaya di matanya yang mengantuk dan mabuk. Jie Chen terkejut, Anda tahu, dia menggunakan Zou Tian untuk menyembunyikan nafasnya, dan kaisar semua mungkin tidak dapat mematahkan garis keturunannya. Tetapi siapa yang mengira bahwa pemuda itu mengabaikan Zou Tian dan melihat sekilas penglihatan seperti apa ini, melampaui tingkat kuasi kaisar. Namun, memikirkan darah mudanya, dia merasa lega. Ayo, biarkan aku melihatnya. Pria muda itu telah mengambil gulungan gambar dengan jentikan tangannya, dan pada gulungan gambar itu ada potret Jie Chen. Dia melihat potret itu, lalu melirik Jie Chen, dan kemudian dia menghela nafas, izinkan saya mengatakan, mengapa ada dua tubuh suci kuno yang sunyi di kehidupan pertama, ternyata itu adalah Jie Chen yang sudah mati. Yah, IQ ini tidak tercakup. Jie Chen melepas topeng sambil tersenyum, dan tidak terkejut dengan ini. Jika aku tidak salah, yang disebut Chen Ye juga kamu. Pemuda itu mengumpulkan potret itu dan menatap Jie Chen dengan penuh minat. Seperti yang kamu katakan, Jie Chen mengangkat bahu tanpa menyembunyikannya. Itu aneh, bukankah kamu mati di langit berbintang? Yan Wang tidak menerimanya, dia kembali lagi. Ye Chen sedikit tersenyum. Senang bisa kembali, pria muda itu mendecahkan lidahnya dan melemparkan Gucci secara acak, namaku Jiu Chen, dan aku hanya peduli pada monster sepertimu. Sejujurnya, aku juga mengagumimu. Ye Chen mengambil kendi itu, dan tiba-tiba merasa terlambat bertemu. Ini adalah pemahaman diam-diam antara pelaku kejahatan yang tak tertandingi dan jenius yang tiada taranya. Dalam hal senioritas, dia tidak bisa dibandingkan dengan Jiu Chen, tetapi dalam hal usia, Jiu Chen dan dia berusia lebih dari 300 tahun. Artinya, Jiu Chen telah menyegel dirinya sendiri di zaman prasejarah, dan pembatasan itu hampir tidak dicabut sampai zaman ini. Aku juga peduli padamu, tolong bantu aku. Kui Niu berlari keluar, menggosok telapak tangannya dengan wajah tegas, menatap mata Jiu Chen dengan pancaran sinar, dan hendak melakukan pertumpahan darah. Kamu Kui Niu kecil, ini sangat menarik. Jiu Chen sangat gembira, dan hanya dengan satu pandangan, dia bisa menembus asal mula Kui Niu. Bisakah kamu memberitahuku, sebagai anggota klan prasejarah, mengapa kamu membantu orang lain untuk berkultivasi? Ye Chen menatap Jiu Chen sambil tersenyum. Sangat tidak menyenangkan untuk dilihat. Jiu Chen menyesap minumannya. Alasannya adalah suasana kelas atas dan kelas atas, kata Ye Chen dengan penuh arti, tetapi dia bisa mendengar makna yang dalam dari kata-kata Jiu Chen. Periode prasejarah lebih kacau daripada era lainnya. Ada terlalu banyak ras di Niu Cha, dan keluhan serta keluhannya sangat dalam, sekarang mereka dibuka segelnya, melanjutkan kekacauan zaman, dan mereka harus melikuidasi diri mereka sendiri. Secara alami, saling membenci hanyalah salah satu aspeknya. Di sisi lain, Jiu Chen harus sangat peka, mengetahui bahwa langit berperang melawan iblis, jadi dengan cara ini, dia adalah dermawannya. Ini saja mengubah pandangannya tentang ras prasejarah. Seperti yang dikatakan Li Changsheng, tidak semua ras prasejarah itu buruk, ada juga beberapa outlier, seperti Jiu Chen ini, yang merupakan binatang suci dengan hati alam semesta, dan secara alami memiliki perbedaan yang jelas antara keluhan dan keluhan. Tulang suci bayuan, asal usul Chen Zhan, harta karun di huang, kamu bisa melakukannya, nak. Tiga tubuh suci paling menakjubkan dalam sejarah surga, semuanya diambil olehmu, kata Jiu Chen sambil menyeringai. Kamu berasal dari masa prasejarah, dan kamu telah melihat tubuh suci generasi selanjutnya? Ye Chen tertegun, dan sekali lagi mengejutkan penglihatan Jiu Chen. Ini seperti tidur, ketika saya bangun, saya pergi jalan-jalan, dan kemudian kembali tidur setelah selesai. Sayangnya, saya melihat tubuh suci setiap kali saya keluar. Saya harus berhubungan dengan tubuh suci. Karena sudah ditakdirkan, jangan katakan apa-apa lagi, ayo cari tempat untuk minum darah dan minta bantuan. Ye Chen terkekeh dan menggosok tangannya. Kui Niu ingin berdarah Jiu Chen, jadi mengapa dia tidak mau, darah Hong Huang Kilin, itu fetish yang menentang surga. Dulu ada beberapa orang suci yang meminta saya untuk meminta bantuan, dan ingin membiarkan saya berdarah, um, ketiganya, Bai Yuan, Chen Zhan, dan Di Huang, tetapi mereka semua terbaring di tempat tidur selama setengah bulan. Aku tidak tahu apakah kamu bisa menolaknya. Jiu Chen bersendawa. Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya, ekspresinya luar biasa, seolah-olah dia disambar petir. Sudahkah Anda membersihkan tiga tubuh suci kuno yang paling menakjubkan? Kamu sangat berpura-pura cantik? Tanpa sadar, Ye Chen mengangkat kepalanya dan menatap kehampaan, seolah dia bisa melihat Di Huang di puncak gunung Jiming melalui Mimi. Belum lagi, Di Huang benar-benar memperhatikan, dan ekspresinya agak canggung. Kaisar dunia bawah di satu sisi, melihat ke samping, tampak lebih menarik. Di jalan lagi, ada tambahan Jiu Chen di samping Ye Chen. Sepanjang jalan, Ye Chen melihat ke kiri dan ke kanan, seolah-olah sedang mencari sesuatu, tetapi kenyataannya, dia diam-diam mematamatai Jiu Chen dengan metode rahasia. Unikon prasejarah ini agak menakutkan dan sombong. Garis keturunan dari tingkat yang menantang langit, energi dan darah yang agung, menelan langit dan bumi, dan kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuh membuatnya merasa sangat tertekan. Dengan kata lain, sembilan debu telah berubah menjadi manusia dan menjadi suci. Jalannya benar-benar alami, menjunjung tinggi kekayaan langit dan bumi, dan melakukan jalan yang tak terlihat. Saat Ye Chen mengintip ke arah Jiu Chen, Jiu Chen juga mengintip ke arahnya. Ye Chen kaget, tapi Jiu Chen kaget. Membantai dua kaisar dalam satu kehidupan, catatan semacam ini cukup untuk menghancurkan segalanya, jadi bagaimana dengan unikon prasejarah, di depan kaisar, masih sekor semut. Penjahat yang tak tertandingi, arogansi tiada taraf, unikon prasejarah, dan orang suci kuno, semuanya saling takut. Tunggu apa lagi? Biarkan dia berdarah. Sapi Kui ditungku tembaga melompat-lompat dengan cemas, mendesak Ye Chen untuk pertama kalinya. Jangan membuat masalah, aku tidak bisa mengalahkannya. Ye Chen terbatuk. Omong kosong, dia adalah orang suci, dan kamu juga orang suci. Ekaristi tidak terkalahkan pada level yang sama, jadi tidak ada alasan mengapa kamu tidak bisa mengalahkannya. Kui Niu melengkungkan bibirnya dan berkata, selain itu, kamu masih memiliki tiga prajurit kuasi kaisar. Masalahnya adalah, dia memiliki tentara kaisar di tubuhnya. Ye Chen menggosok alisnya. Prajurit kaisar, Kui Niu terkejut sesaat, lalu menatap Ji Uchen lagi, jika Ye Chen tidak memberitahunya, dia benar-benar tidak akan menyadari rahasianya. Tidak heran jika Ye Chen berkecil hati, meskipun perbedaan antara prajurit kuasi kaisar dan prajurit kaisar hanya setengah tingkat, ada perbedaan dunia dalam kekuatan ini. Unikon prasejarah yang membawa tentara kaisar, dan tubuh suci kuno yang sunyi membawa tiga tentara kuasi kaisar dengan mudah ditangkap. Kui Niu juga layu, melihat Ji Uchen tergantung di depan matanya, tapi dia tidak bisa melakukannya, itu adalah unikon prasejarah. Li Changsheng di samping tampak seperti ingin tertawa, atau dia memikirkan saudaranya sepanjang jalan, yaitu pertumpahan darah. Aku selalu mendengar Xiao Hei menyebutmu, sungguh tidak mudah untuk melihat orang sungguhan sekarang. Ji Uchen mengeluarkan termos pinggul lagi. Xiao Hei, Ye Chen mengangkat alisnya, Xiao Hei yang mana? Keledai kecil, jawab Ji Uchen dengan santai. Keledai kecil, mata Ye Chen memutar matanya, dan mereka secara kasar tahu siapa itu keledai sombong, Raja Ki. Pantas saja, tak heran Raja Ki memiliki jejak darah dari keluarga kerajaan Kilin di tubuhnya, dari sudut pandang ini, itu mungkin darah Ji Uchen. Asal usul seperti itu benar-benar tidak terduga, siapa sangka bahwa penguasa Raja Kilin, dengan latar belakang yang begitu menegangkan, sebenarnya adalah binatang suci dari Kilin prasejarah. Selama tinggal keledai itu, kita harus mendekat. Kui Niu mengelus dagunya, dengan ekspresi serius di wajahnya, tidak tahu apa yang dia rencanakan. Ayo, singkirkan ini. Di sini, Ji Uchen menyerahkan gulungan kuno kepada Ye Chen, dan berkata dengan santai, tidak semua klan besar itu buruk, dan apa yang tertulis di atasnya lumayan bagus. Para biksu dari surga telah membunuh rakyat. Jangan lakukan itu, beri aku darah, Ye Chen menyeringai, memikirkannya sepanjang waktu. Oke, Ji Uchen senang, dan menatap Ye Chen sambil tersenyum, jika kamu mengalahkanku, aku akan menaruh tangki besar untukmu. Jangan gerakan tentara kaisar, ayo coba, kata Ye Chen sambil tersenyum. Aku tidak membutuhkan tentara kaisar, apakah aku bodoh? Ji Uchen menggelengkan kepalanya dan menyisir rambutnya ketika dia selesai. Tidak mungkin, kita memiliki tentara kaisar, sangat keras kepala, suka bertarung, jangan putus ke atas. Wajah Ye Chen menjadi gelap, dan garis hitam di dahinya mengalir bolak-balik. Apakah unikon di zaman prasejarah sangat marah saat berbicara? Itu juga karena saya tidak memiliki tentara kaisar. Jika ada, saya benar-benar harus mencari tempat untuk berlatih dengan Anda. Jika Anda tidak menangis, Anda tidak akan selesai. Hati-hati dengan pangeran Kiongki, Wu Wu dan Tao Ti. Ketika wajah Ye Chen menjadi gelap, Ji Uchen berbicara lagi. Sangat menggantung, Ye Chen mengumpulkan pikirannya dan bertanya ragu-ragu. Bukannya sangat menggantung, ini sangat gelap. Ji Uchen menghembuskan napas ke arah labu anggur, dan tidak lupa menyekannya dengan lengan bajunya. Pada level yang sama, fisik seinkuno tidak pernah dikalahkan, dan itu sedikit yang pasti bukan kamu. Untuk lawan, kamu harus takut bermain trik, dan kamu harus memahami kebenaran bahwa mudah untuk menyembunyikan panah tersembunyi dan sulit bertahan melawan tombak terbuka. Petik 2. Aku sangat memahami hal ini, Kui Niu mengutuk dengan getir. Mainkan selama yang kamu mau, siapapun yang takut padamu. Ye Chen tersenyum dingin. Jangan bicarakan ini, aku memintamu untuk bertanya pada seseorang. Jiu Chen menyingkirkan labu anggur, mengeluarkan gulungan gambar dari tas kiankun, dan menggantungnya di depan Ye Chen. Lihat, apakah kamu sudah melihat wanita ini sebelumnya? Ye Chen mendonga, dan bahkan Kui Niu menoleh. Pada gulungan gambar, ada seorang wanita berambut putih dengan penampilan tiada taraf, acu-ta'acu, suci dan tanpa celah, tidak memakan kembang api dunia, dan sedikit kurus, pedih dan menyenangkan. Yao Chi, Kui Niu tertegun, matanya bersinar terang. Ji Ning Suang, ekspresi Ye Chen linglung, dan hatinya sakit entah kenapa. Dia tidak bisa mengakui bahwa itu adalah Ji Ning Suang. Tampaknya kita semua saling kenal. Ayo, bicarakan dengan temanku tentang latar belakangnya. Jiu Chen menyingkirkan lukisan itu. Dewi Tanah Suci Yao Chi, kecantikan nomor satu di tanah air timur. Kui Niu menyeringai, sapi tuaku juga peduli padanya. Begitu kata-kata itu jatuh, sebuah tangan direntangkan ke dalam tungku, dan itu ditampar di kepala dan wajah, Kui Niu berlutut di tempat dan dipukuli dengan tercengang. Ye Chen adalah orang yang bergerak, dan serangannya tidak ringan maupun berat. Itu melawanmu, wanita Lao Su, beraninya kamu peduli padanya? Li Changsheng tertegun, bahkan Ji Uchen tertegun apa yang dia katakan baik-baik saja, tidak ada peringatan, jadi mengapa dia bergerak? Tidak peduli dengan detail itu, Ye Chen menyegel tungku tembaga, menatap Ji Uchen, apakah kamu, apakah kamu melihat Yao Chi? Aku sudah melihatnya, Ji Uchen terbatuk datar, dengan ekspresi malu di wajahnya. Aku tidak melihatnya, Ye Chen bersemangat, menatap Ji Uchen. Aku tidak tahu langit berbintang yang mana, Ji Uchen mengangkat bahu. Mengapa aku tidak bertemu denganmu? Mata Ye Chen sedikit redup. Masa lalu adalah masa lalu. Dia tidak membenci Ji Ning Suang, tetapi hanya rasa bersalah. Dia berterima kasih padanya, karena telah menyelamatkan hidupnya, dan reruntuhan kuno. Kombinasi. Pelacur itu, kamu benar-benar tidak bisa bertarung dengan normal. Pada level yang sama, bahkan kamu, mungkin tidak bisa menahannya, lanjut Ji Uchen, menutupi wajahnya dengan satu tangan. Pikiran Ye Chen terputus, dia menoleh tanpa sadar, dan menyapu Ji Uchen ke atas dan ke bawah, tidak sulit membayangkan bahwa Ji Uchen dibersihkan olehnya. Ji Ning Suang hari ini sangat menakutkan. Bisakah kamu bertarung seperti ini? Bahkan unikon prasejarah dikempiskan, dengan kekuatan tempur melawan langit? Era ini benar-benar luar biasa. Ji Uchen dipenuhi dengan emosi, di antara level yang sama, hanya ada tiga yang bisa saya takuti, dan ada satu di periode prasejarah, Anda pasti pernah mendengarnya, God of War Sintian, Anda Ye Chen dihitung sebagai satu, adapun yang ketiga, itu adalah Yao Chi yang Anda sebutkan, dia adalah wanita paling menakjubkan yang pernah saya lihat, bahkan lebih dari permaisuri teratai merah di tingkat yang sama. Jadi menggantung, Ye Chen terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa unikon prasejarah akan mengomentari Ji Ning Suang seperti itu. Hang, Ji Uchen menutupi wajahnya lagi, ekspresinya bahkan lebih canggung. Aku tidak tahu apakah dia akan lebih malu jika dia tahu hubungan antara Ye Chen dan Ji Ning Suang. Seluruh keluarga adalah monster. Haruskah aku menelpon Zhao Yun dan bersenang-senang dengannya? Ye Chen berpikir bahwa dia tidak bisa mengalahkan Zhao Yun, dan kemungkinan besar Ji Uchen tidak bisa. Siapa? Siapa yang memukulku? Di tungku tembaga, pria Kui Niu berjalan pergi, meneriakan kutukan di dalam, wajahnya sehitam minuman bersoda. Melihat adegan ini, Ye Chen mengangkat tangannya untuk memberinya telapak tangan lagi. Namun, gerakannya agak lambat, Ren Jiu Chen sangat pengertian, dan dia tidak bisa mendengar siapapun memanggil, jadi dia membantu Ye Chen. Dengan baik, Kui Niu berbaring lagi, dan seluruh karakter besar ditempelkan di sana. Jantung Li Changsheng berdetak kencang saat melihatnya, Maliu bersembunyi jauh, kedua orang ini pasti sakit. Ren Kui Niu memprovokasi Anda dan memprovokasi Anda. Jangan pedulikan detail itu, Jiu Chen menepuk bahudas, kata-kata Ye Chen barusan sangat licin. Aku juga ingin memberimu darah. Ye Chen menyentuh dagunya, selalu merasa gatal, memukuli istri dan saudara laki-lakiku, kamu pergi ke Tuhan. Jika Anda ingin bertarung, saya akan bertarung. Kapan kamu akan menemukan kaisar dengan cara ekstrim, datang dan bertarunglah denganku lagi. Jiu Chen mendengus, dan berpisah dengan Ye Chen, dan kemudian ada kata-kata halus yang dikirim kembali, tidak apa-apa melihat gulungan kuno yang kuberikan padamu, jangan khawatir tentang itu. Jika Anda melihat suku prasejarah, Anda akan berurusan dengannya. Oke, ayo pergi. Li Changsheng menghela nafas dengan tangan di tangannya. Ketika saatnya tiba, kenakan juga untukku. Li Changsheng menggosokkan kedua tangannya, menyeringai, dia juga sangat langka untuk darah unikon purba. Siapapun yang melihatnya memiliki bagian, Ye Chen terkekeh, dan menyebarkan gulungan kuno itu. Dalam gulungan kuno yang diberikan oleh Jiu Chen, tidak kurang dari 500 ras yang ditulis tentang ras prasejarah, lebih dari setengahnya belum pernah dia dengar. Namun dalam perjalanannya, ras-ras tersebut tidak mengalami gangguan, karena diberikan oleh unikon prasejarah, pasti dapat diandalkan. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Li Changsheng mengais-ngais mulut tripod. Suan Huang, Ye Chen mengumpulkan gulungan rahasia dan langsung pergi ke timur laut. Suatu saat, Kui Niu terbangun, wajahnya sehitam arang, sampai sekarang, dia tidak tahu, kenapa dia dipukuli. Ye Chen meliriknya, dan tidak repot-repot menjawabnya, memikirkan istriku, kamu pantas mendapatkannya, dan jika kamu memikirkannya, pikirkanlah, aku akan mengalahkanmu lagi. Kui Niu tampak bingung, tapi Li Changsheng mengetahuinya dengan jelas. Jelas, hubungan antara Yao Chi dan Ye Chen benar-benar luar biasa. Kui Niu yang malang, kekuatan bertarungnya tidak lemah, tetapi biji melonnya tidak terlalu pintar, dan dia hampir sebagus Li Changsheng. Ye Chen pergi sebulan lagi, ditemani angin dan debu. Masih ada jalan panjang untuk kembali ke Suan Huang, alasan utamanya adalah tertunda lama karena pembunuhan, yang membuat perjalanan pulang terlewatkan. Bulan ini, langit berbintang sangat semarak, karena pembunuhan Ye Chen, Hong Huang sangat marah, dan mengirim orang kuat untuk mencarinya di seluruh langit berbintang. Nama Chen Ye menyebar ke seluruh langit berbintang, setiap kali nama ini disebutkan, semua biksu di langit heboh dan darah mereka mendidih. Bayangkan saja, jika ada karakter yang lebih kejam seperti Chen Ye membuat masalah di mana-mana di surga, beraninya klan prasejarah begitu sombong. Sayang sekali tidak ada, yang menghubungkan Chen Ye dengan Ye Chen, dan tidak ada yang tahu bahwa Ye Chen sudah kembali. Kituwa, ada orang-orang prasejarah di depan kita. Di langit berbintang, Ye Chen sedang berjalan, dan Queen Neo menjulurkan kepalanya keluar dari tungku. Begitu, Ye Chen tersenyum santai, melihat kekejauhan. Ada seorang lelaki tua dengan jubah piton yang garang, rambut berdarah dengan tiga mata, peringkat Sein Agung asli, dengan aura prasejarah yang kuat. Apa-apaan itu, Li Changsheng juga mendekati kompor, meskipun dia melihat seseorang, tetapi penglihatannya tidak cukup baik untuk menerobos. Ular Teng, Queen Neo menjawab, ular terbesar di dunia, kepalanya berbentuk lingkaran lebih besar dari Changlong. Lebih besar dari Changlong, Li Changsheng terkejut, dan mau tidak mau menggaruk kepalanya, lalu mengapa disebut Tengsnake, bukan Tenglong? Pertanyaan di benak Li Changsheng juga menjadi pertanyaan banyak orang. Untuk ini, semua suku ular prasejarah menjawab dengan cara yang sama, saya ular, mengapa tidak? Changlong sangat menggantung, dan masih melecehkanmu. Saat berbicara, grit sage Tengsnake telah tiba, dan tubuhnya penuh dengan roh jahat. Sekilas orang bisa tahu bahwa orang ini telah menyebabkan banyak bencana darah, dan saya tidak tahu berapa banyak kultifator, es, yang dimakamkan di tangannya dan ditelan olehnya. Tinggalkan hartanya, tolong jangan mati. Ye Chen bahkan tidak mengatakan sepatah katapun ketika dia tiba, orang bijak Tengsheng agung membuka mulutnya, matanya penuh godaan. Apakah semua ular begitu sombong? Ye Chen mengangkat alisnya. Kunci pas di tangannya tidak buruk, aku akan mengambilnya untuk adikku nanti. Kui Niu memegang mulut kompor, menatap lurus ke arahnya. Aku suka gelang baja di pergelangan tangannya, Li Changsheng juga berkata. Kemarilah, siapkan panci besi di atas kompor, dan makan sup ular malam ini. Ini, tidak enak, meskipun Li Changsheng mengatakan demikian, dia tidak menganggur, dan ada juga banyak daging rebus. Karena kamu sangat ingin mati, jangan salahkan dewa ini karena kejam. Dunia luar, melihat kurangnya kerja sama Ye Chen, bergerak. Kamu masih berani merebut bayiku dan membuat masalah. Ye Chen mencibir, mengecilkan tubuhnya satu inci untuk bersembunyi dari cetakan telapak tangan ular, dan langsung membunuhnya. Tengsheng terkejut, dan melihat cahaya kemasan berkedip di depan matanya, dan penglihatannya tentang tingkat orang suci gagal menangkap sosok Ye Chen. Dalam keadaan kesurupan sesaat, Ye Chen tiba dengan satu jari, mengintegrasikan seratus jenis kekuatan gaib, dan berevolusi sendiri, kekuatan itu bisa disebut menghancurkan. Jarak yang begitu jauh, waktu yang sangat singkat, bahkan orang bijak yang hebat tidak dapat bereaksi tepat waktu, dia dipukul di tempat, dan lubang darah muncul di antara alisnya. Darah berceceran, sangat menyilaukan, ular itu menendang ke belakang, tubuh hancur, dan jiwa juga terluka parah, terlalu meremehkan musuh. Luar biasa, di mana kamu ketika alam iblis surgawi menyerbu, Ye Chen mendengus dingin, bahuang hampir menjatuhkan ular itu dengan satu pukulan. Siapa kamu? Tengsheng meraung, matanya merah, kaget dan ngeri, dia lari dengan cepat, tidak berani tinggal. Namaku, Chen Ye, suara Ye Chen mengguncang langit. Mendengar ini, Tengsheng menjadi pucat karena ketakutan, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Chen Ye memiliki reputasi yang ganas, jumlah orang yang mati di tangannya akhir-akhir ini tidak dapat diukur. Di antara mereka, tidak ada kekurangan tingkat Gritsage, yang membuktikan bahwa Ye Chen memiliki kekuatan tempur untuk membunuh Gritsage, bagaimana dia sendiri bisa bertarung. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin dia berani bertarung, dia hanya ingin berlari untuk hidupnya. Dia ingin melarikan diri, tetapi Ye Chen tidak melakukannya, dia mengejar dan bertarung sepanjang jalan, dan kekuatan sihir rahasia sering muncul, satu set demi satu. Tengsheng sengsara, Yuan Shen terluka sebelumnya, tetapi saat ini lautan Shen masih berdengung, kepalanya akan meledak, dan bahkan kecepatannya turun tajam. Kamu tidak bisa melarikan diri, Ye Chen melintasi langit, kata-katanya dingin dan agung, seolah-olah penghakiman Tuhan, tanpa belas kasihan. Aku akan bertarung denganmu, Tengsheng meraung, dan tiba-tiba mengubah tubuhnya. Itu benar-benar ular besar, memang lebih besar dari Changlong. Tapi ini tidak berguna, dan dalam tiga detik berpura-pura kuat, Ye Chen meninju dan memukulnya kembali ke bentuk manusianya. Setelah itu, pemandangannya sedikit berdarah, ular bijak yang agung itu tidak berdaya di depan Ye Chen, dan tubuhnya dicabik-cabik oleh Ye Chen, berdarah. Teng snek tertekan sampai mati. Ini benar-benar pemerkosaan yang khas. Jika Anda gagal memperkosa, Anda akan diperkosa. Jika Anda tidak mengambil bayinya, Anda akan kehilangan nyawa. Ayo, rebus supnya. Ye Chen mengambil harta karun itu, melemparkan ular agung Sage Teng ke kompor tembaga, dan setuju untuk memakan sup ular itu. Airnya sudah mendidih, ayo kita tunggu. Kui Niu dan Li Changsheng gemetar, membawa pisau jagal, masing-masing menggulung lengan baju. Keduanya sangat alami, potong ularnya, buang ketungku tembaga, dan setelah selesai, jangan lupa tambahkan bumbu yang banyak. Kumpulan makhluk pertama di dunia, esensi asli, darah ular-ular sangat kuat, mereka semua adalah tonik yang hebat, bagaimana mungkin mereka berdua melepaskannya. Ye Chen jauh lebih normal. Dia mengobrak abrik tas penyimpanan ular Teng sambil berjalan. Tas penyimpanan ular Teng tingkat Sage besar, bagaimana mungkin ada lebih sedikit harta, belum lagi hal-hal lain, ada senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, Chaos Cauldron dapat ditingkatkan beberapa level. Ye Chen terkekeh, berpikir pada dirinya sendiri, dia akan menelannya ketika dia kembali. Berbicara tentang Chaos Cauldron, saya sangat merindukannya, ketika saya dimakamkan di langit berbintang, sebagian besar Cauldron dibawa kembali ke Heng Yu, dan saya hanya menunggu dia pulang. Itu adalah senjata kelahirannya, tak tergantikan, menyatu dengan daunnya, terukir dengan kata, Dunjia Tian, bahkan jika itu diberikan kepada tentara Zudi, itu tidak akan tergantikan. Ayo, coba sesuatu yang baru. Kui Niu membagikan sup ular rebus, tanpa menggunakan mangkuk, dan langsung memasukkannya ke dalam baskom. Ye Chen mengambilnya, memegangnya dengan kedua tangan, dengan ekspresi indah di wajahnya. Ini, milikmu, Kui Niu mengisi panci lain, dan menyerahkannya kepada Li Changsheng, dan dia tidak menggunakan panci itu, jadi dia meletakkannya langsung di atas panci. Aku akan membunuhmu, Li Changsheng mengutuk diam-diam, dan berjalan pergi dengan baskom besar di tangannya, karena takut Kui Niu akan datang untuk merebutnya lagi setelah menghabiskan minumannya. Aku sangat optimis tentangmu, Ye Chen mengutuk. Namun rasa sup tengshie ini masih sangat enak, aroma saripatinya melimpah, dan lebih menyegarkan daripada menelan eliksir. Sejak saat itu, berjalan di langit berbintang, dia menjadi pemandangan yang indah, memegang baskom besar, minum sambil berjalan. Semua biksu yang lewat memiliki ekspresi aneh, bagaimana mereka bisa disebut biksu? Bahkan minum sup pun penuh dengan semangat bajingan. Dalam beberapa hari berikutnya, kehidupan Ye Chen dan yang lainnya jelas membaik. Semakin dekat mereka ke daerah yang ramai, semakin banyak orang dari klan prasejarah akan berada di sana. Ketika mereka melihatnya, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Mereka bertiga memiliki pembagian kerja yang jelas, Ye Chen bertugas membunuh, Kui Niu dan Li Changsheng bertugas merebus, permainan terbaik itu enak. Itu juga karena fakta bahwa orang lain tidak mengetahuinya. Jika mereka mengetahuinya, mereka pasti akan menertawakan sudut mulut mereka, sungguh binatang buas. Ketika orang melihat keluarga yang hebat, mereka takut untuk menghindarinya, tetapi kalian bertiga lebih baik, memperlakukan orang seperti hewan liar, membunuh mereka satu persatu, dan merebusnya dalam panci dan panci. Saya hanya ingin bertanya, apalagi Anda tidak berani makan? Kesengajaan ini adalah kesengajaan, berjuang sepanjang jalan, makan sepanjang jalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.